Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berjumpa kembali ya Kali ini saya akan berbagi informasi ya dan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menyusun ya alur tujuan pembelajaran ya atau ATP berdasarkan panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi ya tahun 2024 Bapak Ibu pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya bagaimana cara merancang ya atau merumuskan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran Nah berikutnya kita akan melihat ya sesuai dengan panduan terbaru edisi revisi tahun 2024 bagaimana cara merancang ya atau menyusun alur tujuan pembelajaran ya atau ATP berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita tetapkan ya dari tujuan dari capaian pembelajaran Bapak Ibu tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan ya maka perlu kita susun ya menjadi alur tujuan pembelajaran sehingga nanti mudah kita buat menjadi sebuah modul ajar sehingga nanti capaian pembelajaran bisa dicapai oleh siswa ya atau murid dengan baik Bapak Ibu disini sudah ada ya untuk panduannya menyusun alur tujuan pembelajaran setelah merumuskan tujuan pembelajaran pendidik perlu menyusun yang namanya alur tujuan pembelajaran alur tujuan pembelajaran merupakan tujuan pembelajaran yang diurutkan Bapak Ibu ya bukan turunan atau rincian dari tujuan pembelajaran jadi sekali lagi ATP itu bukan turunan ya atau rincian dari tujuan pembelajaran tetapi adalah kumpulan ya kumpulan atau urutan ya dari tujuan pembelajaran yang sudah kita urutkan sedemikian rupa ya dalam bentuk alur sehingga nanti itu bisa kita jadikan dasar untuk menyusun modul ajar ya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita urutkan Bapak Ibu beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam menyusun alur tujuan pembelajaran yang pertama adalah alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase tidak terpotong di tengah jalan Bapak Ibu ya jadi ATP ini harus tuntas satu fase ya misalnya fase E ya harus tuntas ya di alur tersebut kemudian alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif Bapak Ibu artinya ini dikembangkan bersama-sama ya baik bersama dengan sesama guru MGMP pelajaran ya atau juga dikembangkan ini Bapak Ibu ya lintas ya lintas komunitas ya Bapak Ibu ya atau lintas pendidik Bapak Ibu ya silahkan ya nah disini Bapak Ibu ada penjelasan maka perlu kolaborasi pendidik di lintas kelas atau tingkatan dalam satu fase atau merancang bersama dengan komunitas atau tim pendidik atau MGMP KKG atau KKT kelompok kerja tutor di satuan pendidikan masing-masing termasuk nanti kalau di SMK juga bisa dikembangkan bersama dengan Dudi Bapak Ibu ya industri ya karena SMK itu kan mendidik siswa yang nanti akan bekerja maka perlu adanya kolaborasi bersama dengan industri ya kira-kira tujuan pembelajaran yang harus disampaikan dulu ya di kelas 10 kelas 11 kelas 12 itu apa sehingga nanti sesuai dengan kebutuhan industri kemudian yang ketiga alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran oleh karena itu sebaiknya dikembangkan oleh pendidik yang memiliki pemahaman dalam mata pelajaran tersebut Bapak Ibu tentunya kita akan kembangkan ATP ya alur tujuan pembelajaran ini bersama dengan sesama guru yang memang paham ya tentang materi ya materi elemen-elemen yang ada di mata pelajaran tersebut ya karena ATP dikembangkan dari tujuan pembelajaran ya diurutkan dari tujuan pembelajaran kemudian dikembangkan juga dari capaian pembelajaran yang dari disusun juga dari sebuah elemen jadi alur tujuan pembelajaran ini harus dikembangkan oleh guru yang memang benar-benar paham terkait dengan karakteristik dan kompetensi yang akan dikembangkan dari setiap mata pelajaran yang keempat pada pendidikan khusus ya penyusunan alur tujuan pembelajaran boleh dilakukan lintas fase ini khusus ya untuk pendidikan khusus ATP bisa dilakukan lintas fase kemudian alur tujuan pembelajaran yang disediakan pemerintah adalah contoh Bapak Ibu ya urutan tujuan pembelajaran ditunjukkan dengan nomor atau huruf namun pendidik atau saturn pendidikan dapat mengubah atau memodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan ATP perbelajaran fokus pada penyampaian pembelajaran Bapak Ibu ini penting sekali ya 6 poin ini silahkan diperhatikan karena sebelum kita menyusun ATP Bapak Ibu harus memperhatikan hal-hal berikut ini tadi kemudian Bapak Ibu disini ada tabel 3.3 ini adalah cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu disini ada beberapa cara ya cara yang pertama adalah mengurutkan dari yang konkret ke yang abstrak yaitu metode pengurutan dari konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak atau simbolis contoh memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris yang konkret terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori objek geometris tersebut atau abstrak silahkan bisa diurutkan dari yang konkret ke yang abstrak Bapak Ibu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang bersifat konkret terus nanti di bawahnya selanjutnya tujuan pembelajaran bersifat abstrak kemudian yang kedua adalah pengurutan deduktif metode pengurutan dari konten bersifat umum ke konten yang bersifat spesifik ya contoh misalnya mengajarkan konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan ke tipe database ya hirarki atau rasional artinya bersifat umum ke spesifik ya Bapak Ibu contoh misalnya ada sebuah konten ya atau materi di tujuan pembelajaran yang sifatnya umum kita katakan lebih dahulu kita ajarkan lebih dahulu kemudian baru kita ajarkan untuk tujuan pembelajaran yang isinya bersifat spesifik nah ini cara yang kedua yaitu pengurutan deduktif kemudian pengurutan dari mudah ke yang sulit ya metode pengurutan dari konten paling mudah ke konten yang paling sulit contoh mengajarkan cara mengejar kata-kata pendek dalam kelas bahasa sebelum mengajar kata-kata lebih panjang ini sesuai dengan karakteristik mata pelajaran Bapak Ibu ya jadi silahkan ATP ini dibuat ya berdasarkan karakteristik mata pelajaran ya berikutnya adalah pengurutan hirarki metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah lebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks ya contoh peser-peser mengajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian jadi ini sesuai dengan karakteristik pelajaran matematika Bapak Ibu ya silahkan ini adalah cara yang keempat ya cara yang keempat untuk membuat ATP pengurutan hirarki cara yang kelima pengurutan procedural ya metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur ya kemudian membantu pesta didik untuk menyelesaikan tahapan berikutnya contoh dalam mengajarkan cara penggunaan t-test pada dalam sebuah pertanyaan penelitian ada beberapa tahapan prosedural yang harus dilalui seperti menulis menulis hipotesis ya menentukan tipe tes yang akan digunakan memeriksa asumsi dan menjalankan tes dalam sebuah perangkat lunak statistik bapak ibu kalau untuk proseduritas ini ya biasanya juga dilaksanakan di SMK ya karena SMK itu kan biasanya prosedural ya ada urutan-urutan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus diselesaikan dahulu ya ada kompetensi prasarat sebelum dia memasuki kompetensi kedua maka dia harus menyelesaikan kompetensi yang pertama jadi untuk ATP dengan model penyusunan pengurutan prosedural ini juga bisa dilakukan di jenjang SMK kemudian yang terakhir adalah scaffolding yaitu bentode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap contoh dalam mengajarkan berenang pendidik perlu menunjukkan cara mengapung dan ketika pesatidik mencobanya pendidik hanya butuh membantu setelah ini bantuan yang diberikan akan berkurang secara bertahap pada akhirnya pesatidik dapat berenang sendiri nah bapak ibu ini contohnya seperti itu jadi ini untuk pelajaran penjelas orkes olahraga jadi pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap bapak ibu di bawah ini adalah ilustrasi pemataan alur tujuan pembelajaran dalam satu fase setiap kotak tujuan pembelajaran merupakan hasil perumusan tujuan pembelajaran yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya ya ATP ini adalah tujuan pembelajaran yang telah diurutkan nah bapak ibu contohnya seperti ini ya di awal fase sampai di akhir fase ini misalnya fase E ya ini TP1 TP2 TP3 dan ini tidak harus urut ya tidak harus urut sesuai dengan tadi pertimbangan-pertimbangan yang memang bapak ibu ambil ya bapak ibu ya disini ada keterangan pendidik dapat menggunakan contoh ATP yang telah tersedia atau memodifikasi contoh ATP yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik ya karakteristik dan kesiapan satuan pendidikan selain itu pendidik dapat menyusun ATP secara mandiri sesuai dengan kesiapan satuan pendidikan tidak ada format komponen yang ditetapkan oleh pemerintah ya komponen lalu tujuan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan yang mudah dimengerti oleh pendidik bapak ibu kita tahu ya di setiap tujuan pembelajaran nanti pas ada apa kesiapan serana prasarana ya kemudian kesiapan peserta didik kebutuhan dari masyarakat industri nah silahkan disesuaikan juga terkait hal itu ya di dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran bapak ibu itu adalah penjelasan dari saya ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ada 6 cara menyusun alur tujuan pembelajaran ya sesuai dengan regulasi yang terbaru dari pemerintah yaitu panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2024 bapak ibu terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe ya klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh